Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk meningkatkan kemampuan Anda mengerjakan uji kompetensi Microsoft Educator Trainer mungkin ada baiknya kalau teman-teman mempersiapkan diri secara baik sehingga hasilnya bisa maksimal dan kali ini saya akan bagikan bagaimana membuat tugas uji kompetensi satu yaitu WhatsApp Group WhatsApp Group yang pertama kita lakukan adalah kita mengunduh dulu aset yang isinya adalah daftar kontak yang akan kita tambahkan untuk kita jadikan grup dan saya sudah unduh ini daftar kontaknya dalam bentuk Excel ini ya daftar kontak saya buka ini daftar kontaknya yang sudah saya unduh di Microsoft Excel nah karena ini nomor HP nya masih dalam bentuk angka seperti ini kemudian saya akan mengubahnya menjadi nanti biar bisa masuk ke kontak saya tambahkan kode area seperti divikat gitu ya oke kita ubah ini saya akan kasih angka plus 6 2 dengan cara ketik sama dengan kemudian petik 2 plus 6 2 petik 2 lagi dan nomor HP yang kita akan tambahkan kemudian kita enter nah ini sudah keluar kemudian untuk meneruskan ke nomor-nomor yang lain kita langsung bisa drag ke bawah gitu ya nah agar nanti tidak hilang dan rumusnya tidak terbawa saya akan copy kemudian saya akan paste dalam bentuk value seperti ini oke so nomor HP nya saya pindah disini ya teman-teman ya dan yang B ini sudah tidak dipakai soal saya akan delete baiklah kalau sudah seperti ini kita akan simpan file dari Excel ini menjadi file CSV caranya kita klik file kemudian kita save as saya masukkan disini ya aset uji kompetensi ME trainer kemudian saya menjadikan CSV ini pilih CSV koma delimited sebenarnya ada banyak CSV ada CSV makitos atau CSV MS-DOS hanya yang disini kita akan gunakan CSV koma delimited ini ya kita klik kemudian kita save daftar kontak oke oke kemudian sekarang kita akan close yang daftar kontak dalam bentuk CSV ini kita akan buka ya tadi kita simpan disini daftar kontak dalam bentuk VCF dan untuk memasukkan ke kontak kita bisa gunakan aplikasi CSV to V-Card sebelumnya saya sudah install dulu untuk aplikasi CSV to V-Card kita klik nah oke seperti ini tampilannya so di atas kita masukkan CSV file yang sudah kita simpan kita browse ya kemudian tadi daftar kontak CSV oke ini kita klik kemudian kita open nah ini aset uji kompetensi ME trainer nanti-nanti akan di save as di sini di D di folder aset kompetensi ME trainer kemudian untuk nama peserta kita akan select name structure-nya pakai first name kemudian nomor HP-nya kita pakai mobile phone nah seperti ini setelah selesai kita convert oke dan sudah selesai kita close nah teman-teman disini sudah tampak daftar kontak VCF daftar kontak VCF yang kita lakukan selanjutnya adalah kita akan send ya daftar kontak ini yang VCF ini ya kemudian kita akan kirimkan ke HP saya kirimkan ke HP saya melalui bluetooth device saya klik bluetooth kemudian saya hidupkan dulu bluetooth saya yang di HP untuk bisa menerima pesan oke ini bluetooth saya hidupkan oke saya on sekarang ini saya pairing kemudian saya akan kirimkan tadi daftar kontak VCF-nya ke handphone saya handphone saya ini Galaxy A52 saya klik kemudian saya akan klik next nah seperti ini oke saya accept file transfer yang dari desktop ini saya accept di HP saya ya accept oke ini sudah ada notifikasi bahwa file send artinya file sudah terkirim daftar kontak oke saya klik finish nah hal yang dilakukan selanjutnya adalah kita akan membuat grup whatsapp ya grup whatsapp misalnya ya grup whatsapp nya kita akan buat grup baru ya new grup kemudian disini nama grup nya adalah praktik grup WA saya akan tambahkan dulu saya tambahkan dulu ya akan sorry saya ulang untuk new group oke saya tambahkan dulu ini misalnya saya tambahkan teman dulu ya disini kemudian saya akan beri tambahan berikutnya yaitu asesor asesor 1 ini ya asesor 1 asesor 2 asesor 3 dan asesor 4 ini berapa nih bukan ya ini asesor 4 oke setelah selesai kita klik next dan sudah selesai kita untuk yang berikutnya adalah menambahkan grup ikon disini kita klik kemudian saya akan upload foto dan fotonya kita ambil ya yang saya sudah simpan disini coba saya kasih untuk logo MIE ini kemudian kita klik open kita tunggu kita klik tanda centang nah oke sekarang sudah tampak ikonnya Microsoft Innovative Educator Expert nah sekarang kalau kita ingin memberikan subjeknya kita berikan subjek saja ya misalnya praktik tutorial tutorial WA tutorial WA oke kemudian kita lanjutkan seperti ini nah untuk asesor 3 tidak bisa ditambahkan so kita mungkin bisa invite ke grup kita kirimkan ke sini oke selanjutnya kita akan praktik ya menambahkan admin disini kita tambahkan admin kita klik grup info oke saya akan tambahkan admin misalnya admin admin satunya misalnya asesor editora menjadi admin saya klik make group admin nah otomatis asesor 1 sudah menjadi group admin kemudian kalau kita mau mengedit group description kita edit saja disini deskripsinya pelatihan pembuatan WA oke seperti ini nah ini kita klik tanda centangnya jadi untuk prakteknya sudah ada disini ya pelatihan pembuatan WA sudah kita edit sekarang kita akan membuat start message setelah saya mengirimkan message ya misalnya salam salam kemudian bapak ibu perkenankan saya mengenalkan diri mengenalkan diri oke saya berparti yang akan menemani ibu bapak dalam pelatihan pembuatan WA group oke seperti ini aja ya kemudian ini kita anggap sudah selesai kemudian kita akan send nah seperti ini kemudian kita send nah sekarang kita praktek untuk membintangi atau start message disini ibu bapak ada down arrow ya kemudian kita klik ini start message nah ini berarti sudah dibintangi seperti itu dan kemudian pastikan informasi yang dibuat pada poin 1 mudah dipahami bermakna efektif dan efisien kalau nanti bapak ibu ingin menambahkan yang lebih bagus lagi untuk informasinya bapak ibu boleh praktekan oke sekian untuk tutorial WA kali ini kemudian kita akan lanjutkan untuk terima kasih Terima kasih.